Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengungkap fakta baru terkait keterangan soal dugaan pelecehan yang diduga dialami istri Irjen Verdi Sambo Putri Candrawati. Berdasarkan pengakuan Putri Candrawati kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan beberapa waktu lalu, Putri mengaku menerima tindak kekerasan seksual oleh Brigadir Yosua di Magelang. Namun, ia disuruh Verdi Sambo mengubah keterangan dugaan pelecehan oleh Brigadir Yosua terjadi di rumah dinas di kawasan Duren Tiga. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan keterangan Putri tidak bisa dibuktikan lebih lanjut karena penjelasannya yang berubah-ubah. Terlebih, tidak ada yang mengaku melihat tindakan pelecehan tersebut. Terutama karena dia bilang sebetulnya yang terjadi itu di Magelang, saya disuruh untuk mengakui terjadi di Duren Tiga. Ya kan, kesimpang siuran ini kan harus diluruskan dengan mencari fakta yang sebenarnya seperti apa. Saya tidak mau terulang lagi persiwa seperti Duren Tiga, sudah membuat kehebohan banyak pihak, tapi ternyata orang yang bersangkutan saja mengatakan, saya waktu itu cuma disuruh mengakui saja Duren Tiga, sebetulnya persiwanya di Magelang. Nanti jangan-jangan ketika dikejar lagi lain lagi kan, makanya saya kira tugas penyidik sekarang itu harus mendalami dengan mencari bukti-bukti selain keterangan. Terima kasih.